Sikap Kaisar Suci Chuyun tidak merendahkan atau sombong, dan adanya percaya diri. Orang-orang berkuasa di berbagai negara punya kesimpulannya masing-masing. Semua orang mempercayai kata-kata Kaisar Suci Chuyun dan menaruh harapan besar padanya. Adapun Senzi ke-7 dan Jiu-Jiu, semua orang tahu bahwa mereka berdua jelas-jelas melindungi Jitian Sing. Jitian Sing melirik Kaisar Suci Chuyun sebelum menoleh ke Senzi ke-7 dan Jiu-Jiu. Dia menganggup pada mereka berdua. Dia tidak menyangka Tai Hao Yun Qi dan Jiu-Jiu akan datang ke kota Wang Tian juga. Sekarang setelah mereka berdua melangkah maju untuk berbicara mewakilinya, dia menyadari kehadiran mereka. Tai Hao Yun Qi dan Jiu-Jiu menganggup padanya dengan tatapan memberi semangat dan menghibur. Di sisi lain, Wu Duan Tian, Yuan Zhen, Qin Zheng, dan yang lainnya masih ragu-ragu. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Kaisar Suci Chuyun, mereka bertiga menatap Kaisar Suci Chuyun dengan mata penuh harap. Yuan Zhen menganggup padanya dan berkata sambil tersenyum, karena Kaisar Suci Chuyun memiliki niat baik dan ingin membantu kami menyelesaikan masalah malam ini, saya sangat berterima kasih. Saya ingin tahu apakah Kaisar Suci Chuyun punya bukti. Tolong tunjukkan. Wu Duan Tian memandang Kaisar Suci Chuyun dengan penuh harap dan berkata dengan penuh semangat, saya akan mengingat kebaikan Anda di hati saya. Kaisar Suci Chuyun telah meramalkan bahwa Wu Duan Tian dan Yuan Zhen ingin mengetahui kebenarannya, itulah sebabnya dia melangkah maju. Sekarang Wu Duan Tian dan Yuan Zhen telah mengambil umpannya, dia sangat senang. Dia memandang para tiran di sekelilingnya dan berkata dengan suara keras, saya yakin semua orang tahu bahwa ketika Dewa Pedang menjadi terkenal, dia membawa pedang dewa yang tidak pernah lepas dari sisinya. Pedang itu disebut pemakaman surga. Setiap orang harusnya masih ingat seperti apa bentuk pedang itu. Sekarang, pedang yang digunakan Jitian Sing juga merupakan pedang harta karun yang gelap dan dingin, yang persis sama dengan pemakaman surga. Semua orang terkejut dengan kata-kata Santo Kaisar Chuyun. Banyak orang berkuasa memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Kaisar Ilahi Chuyun tidak menyerah. Dia menunjuk Jitian Sing dan melanjutkan, dia terlihat persis sama dengan Dewa Pedang. Jika ini hanya kebetulan, Dewa Pedang tidak akan menyerah. Lalu, pedang yang dia gunakan sama dengan Burial of Heaven yang legendaris. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Oleh karena itu, kebenaran dan jawabannya hampir terungkap. Saya yakin semua orang seharusnya sudah mengerti sekarang. Setelah mengatakan itu, Kaisar Chuyun menangkupkan tangannya ke arah Yuan Zen dan Wu Duantian dan pergi sambil tersenyum. Cara para tiran memandang Jitian Sing berubah. Ekspresi Yuan Zen menjadi semakin dingin, dan ada seringai yang tak terlihat di kedalaman matanya. Wu Duantian terdiam saat dia menatap Jitian Sing. Dadanya naik turun dengan cepat. Terlihat jelas emosinya melonjak dan pikirannya tidak stabil. Lubai Suang, Mu Chang Tian, dan Zuo Mingqi juga terkejut, karena mereka menganggapnya sulit dipercaya. Namun, setelah mereka bertiga sadar kembali, mereka menjadi semakin mengkhawatirkan Jitian Sing. Mereka tahu betul apa maksud berita Jitian Sing sebagai reinkarnasi Kenshin. Ini pasti akan membawa malapetaka dan bahaya yang tiada akhir bagi Jitian Sing. Terlepas dari apakah dia adalah reinkarnasi Kenshin atau bukan, berita ini akan menyebabkan keributan besar dan mengejutkan seluruh benua Sen Wu. Ia pasti akan terjebak di tengah pusaran, berdiri di tengah badai dan menjadi sasaran kritik publik. Tai Hao Yunqi dan Jiu Jiu juga terkejut, dan mereka saling memandang dengan ekspresi rumit. Keduanya terkejut dengan identitas Jitian Sing, tetapi mereka juga mengkhawatirkan keselamatannya. Pada saat ini, Lubai Suang melangkah maju tanpa ragu-ragu dan berkata dengan nada nyaring, apa yang dikatakan Kaisar Su Chi Chuyun barusan hanyalah cerita dari sisinya. Ini adalah tuduhan palsu terhadap Jitian Sing. Kekuatan Jitian Sing sangat tinggi, dan dia selalu menggunakan Qi untuk mengendalikan pedangnya. Kapan dia pernah menggunakan pedang harta karun? Semuanya, jangan dengarkan omong kosong Kaisar Su Chi Chuyun. Dia pasti bermusuhan dengan Jitian Sing, itulah sebabnya dia sengaja memfitnah dan menjebaknya. Lubai Suang pernah melihat Jitian Sing menggunakan pedang sebelumnya, dan dia juga memperhatikan pedang harta karun berwarna hitam pekat itu. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli apakah pedang itu adalah pedang pemakaman surga atau bukan. Dia hanya ingin membantu Jitian Sing membela diri. Dia tidak ingin melihat Jitian Sing menjadi sasaran kritik publik, dan dia bahkan lebih tidak ingin melihat Jitian Sing dianiaya. Namun, saat dia selesai berbicara, Roh Bai Xiao, yang berada di samping Wu Duan Tian, mengeluarkan raungan marah. Pembohong, kamu berbohong. Saat Jitian Sing bertarung dengan saya barusan, dia jelas menggunakan pedang harta karun berwarna hitam pekat, dan itu persis sama dengan pedang penguburan surga yang legendaris. Jitian Sing adalah reinkarnasi Kenshin. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Dia baru saja menerobos ke alam Marsial Sage belum lama ini, namun dia mampu mengalahkanku dan membunuh Inspektur Tian San. Inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bai Xiao adalah korbannya, dan tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh Jitian Sing. Karena itu, kata-katanya adalah yang paling bisa dipercaya. Berbagai kekuatan besar tidak akan meragukan kata-katanya. Dengan cara ini, identitas asli Jitian Sing terkonfirmasi. Dia adalah reinkarnasi Kenshin. Kenshin, yang jatuh seribu tahun lalu, benar-benar terlahir kembali. Dalam sekejap, langit malam menjadi sunyi, dan suara tetesan jarum terdengar. Ekspresi dan mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, kegembiraan dan kegembiraan. Pandangan semua orang terfokus padanya. Yuan Zen menatapnya dengan senyum tipis dan berkata dengan nada mengejek, Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Tidak heran Anda begitu kuat, menerobos ke alam marsial sage di usia yang begitu muda, dan bahkan mengalahkan lawan yang lebih kuat. Jadi begitu. Kenshin, kamu memang jenius nomor satu, orang paling legendaris di dunia. Qin Zheng menimpali sambil mencibir mengejek, He he, semua orang yang hadir malam ini benar-benar beruntung bisa menyaksikan kelahiran kembali Dewa Pedang Generasi ini dengan mata kepala mereka sendiri. Logikanya, kebanyakan dari kita di sini adalah junior Kenshin. Ayo, kita tunduk pada Kenshin, oke. Meskipun Qin Zheng mengatakan demikian, tidak ada satupun kekuatan besar yang berani bergerak. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa sikap Yuan Zen dan Qin Zheng terhadap Kenshin bukanlah sikap hormat dan kekaguman. Ji Tian Xing berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, ekspresinya tetap tenang, dan dia tidak mengakui atau membantah. Dia memandang Wu Duan Tian dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Wu Duan Tian, ini antara aku dan aliansi langit patah, dan ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Anda sudah membuang banyak waktu, dan saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Bagaimana Anda berniat menyelesaikan masalah ini? Ini, Wu Duan Tian mengerutkan kening dan menatap Sumo dengan hati-hati, tidak mampu mengambil keputusan. Jika ada orang lain yang memiliki dendam mendalam terhadap aliansi penghancur surga, dia pasti akan langsung membunuh mereka untuk membalas dendam. Namun, Sumo adalah murid Dewa Nomor Satu Kerajaan Suci Luoshui, penjaga kekaisaran surgawi, dan reinkarnasi dari Kenshin yang terkenal. Ketika dia memikirkan dua kata, Kenshin, dia tidak bisa tidak mengingat kejadian seribu tahun yang lalu. Saat itu malam hujan. 2162. Apa yang terjadi malam itu adalah mimpi buruk Wu Duan Tian. Sayang sekali dia tidak bisa menyingkirkannya seumur hidupnya. Itu juga merupakan titik balik kelahirannya kembali, titik balik kebangkitannya dalam kesulitan. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan malam itu seumur hidupnya. Oleh karena itu, jika dia benar-benar harus mengambil tindakan melawan, Kenshin, dia akan merasakan ketakutan dan gentar dari lubuk jiwanya. Yuan Zhen, yang paling dekat dengannya, secara alami dapat melihat keraguan dan ketakutannya. Yuan Zhen berpura-pura terbatuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Master Aliansi Wu, meskipun ini adalah wilayah negara saya, masalah ini adalah antara Aliansi Langit Patah dan Ji Tian Xing. Andalah yang harus menghadapinya, dan tidak pantas bagi saya untuk melampaui batas saya. Saya percaya bahwa Aliansi Master Wu sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Tentu saja, Anda tidak akan merusak reputasi Broken Sky Alliance, Anda juga tidak akan mengecewakan ratusan ribu anggota Broken Sky Alliance. Di permukaan, Yuan Zhen sepertinya tidak ada hubungannya dengan masalah ini, dan apa yang dia katakan juga masuk akal. Namun kenyataannya, dia memberi isyarat kepada Wu Duantian bahwa membunuh Ji Tian Xing adalah suatu keharusan. Jika tidak, reputasi Aliansi Langit Patah tidak hanya akan ternoda, namun ratusan ribu anggota Aliansi juga akan kecewa. Mulai hari ini dan seterusnya, Wu Duantian dan Aliansi Langit Patah akan kehilangan muka, dan mereka akan menjadi bahan tertawaan di benua Shen Wu. Wu Duantian secara alami memahami maksud Yuan Zhen. Kenyataannya, dia sudah menunggangi seekor harimau dan tidak bisa mundur. Dia akhirnya berhenti ragu-ragu dan mengambil keputusan. Dia berkata dengan suara rendah, Ji Tian Xing, seperti kata pepatah, hidup dibayar seumur hidup, dan hutang harus dilunasi. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli metode apa yang Anda miliki. Anda membunuh lebih dari seratus elit Aliansi kami, membunuh Inspektur Tian Xiang, dan melukai berat Inspektur Bai Xiao. Ini adalah pertikaian darah yang tidak bisa dimaafkan. Sebagai ketua Aliansi, saya hanya bisa mencari keadilan dari Anda di depan semua pahlawan malam ini. Dengan itu, cahaya kemasan bersinar di telapak tangannya, dan pedang berharga berwarna emas gelap muncul. Seluruh tubuhnya meledak dengan niat bertarung yang tinggi, dan dia segera mengunci aura roh Ji Tian Xing. Ji Tian Xing, bergeraklah. Malam ini, kamu dan aku akan menyelesaikan dendam kita di sini, dan kita akan bertanggung jawab atas kematian kita sendiri. Apapun hasilnya, dendammu terhadap Broken Sky Lions akan dihapuskan. Suara Wu Duan Tian terdengar dingin dan tegas, menyebabkan suhu langit malam turun hingga titik beku. Mata Yuan Zhen dan Qin Zheng mengandung sedikit cibiran yang samar-samar terlihat, sikap menonton pertunjukan yang bagus. Kaisar Suci Chuyun, yang berada di pinggiran kerumunan, tampak sombong saat dia mencibir. Huff, Ji Tian Xing, Oh Ji Tian Xing, kali ini kamu celaka. Anda pasti sudah mati. Adapun para tiran lainnya, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Mata mereka cerah. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang mampu dilakukan oleh reinkarnasi Kenshin Ji Tian Xing. Menghadapi Wu Duan Tian, seorang ahli ilahi setengah langkah, apakah dia dapat terus menciptakan keajaiban? Pada saat ini, teriakan yang jelas dan marah terdengar. Wu Duan Tian. Ji Tian Xing adalah murid dewa nomor satu di negara Dewa Sungai Luo, penjaga kerajaan surgawi yang secara pribadi dianugerahkan kepadanya oleh Dewa Sungai Luo. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memaksa dia berduel dengan Anda? Apakah aliansi langit patah begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak peduli dengan bangsa Dewa Sungai Luo dan Dewa Dewa Sungai Luo? Mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat Lubai Suang memimpin dan berjalan ke sisi Ji Tian Xing, menatap Wu Duan Tian dengan dingin. Mengikuti di belakangnya adalah Zuo Ming Ki dan Mu Chang Tian. Tiga petapa bela diri dari negara Dewa Sungai Luo berkumpul di sekitar Ji Tian Xing. Jelas sekali bahwa mereka ingin maju dan mundur bersama Ji Tian Xing. Segera setelah itu, suara pria lain yang nyaring dan kuat terdengar. Ji Tian Xing juga merupakan murid Dewa Nomor Satu di Bangsa Dewa Besar. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa kita dan sangat dihormati serta dipercaya oleh ayah kita. Saya Tai Hao Yun Ki dan saudara perempuan saya Jiu Jiu. Saya bersedia maju dan mundur bersama Ji Tian Xing. Saat suara itu terdengar, Senzi Yun Ki dan Ji Jiu Jiu keluar dari kerumunan dan berdiri di samping Ji Tian Xing. Tai Hao Yun Ki sangat percaya diri dan anggun. Dia memandang Wu Duan Tian dengan tenang dan berkata dengan nada tegas, jika ketua aliansi Wu tidak mau memberiku muka dan bersikeras membunuh Ji Tian Xing untuk membalas dendam, maka datanglah padaku dengan semua yang kau punya. Saya tidak begitu berbakat, tapi saya ingin merasakan keterampilan pemimpin aliansi Wu. Tai Hao Yun Ki dan Ji Jiu Jiu adalah putri yang paling disayangi dari Dewa Bela Diri Tai Hao. Mereka mewakili negara Dewa Besar. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka berdua akan maju dan melawan aliansi Langit Patah demi Ji Tian Xing. Dapat dimengerti jika Lubai Suang dan dua orang lainnya akan membantu Ji Tian Xing. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari negara Dewa Sungai Luo. Namun, tidak ada yang menyangka Ji Tian Xing akan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan negara Dewa Besar. Dalam sekejap, suasana menjadi rumit dan menindas. Saat berbagai tokoh dikdaya berdiskusi satu sama lain, ekspresi Wu Duan Tian berubah serius dan dia ragu-ragu lagi. Yuan Zhen diam-diam mengepalkan tinjunya dan hatinya dipenuhi amarah. Awalnya, Wu Duan Tian hendak membunuh Ji Tian Xing. Rencananya untuk membunuh dengan pisau pinjaman akan berhasil. Namun, dalam sekejap, rencananya hancur. Dia sangat membenci Tai Hao Yun Qi dan Ji Ji Wu dan memarahi mereka karena usil. Wu Duan Tian mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Lubai Suang dan Tai Hao Yun Qi. Dia bertanya dengan suara rendah, Huff, apakah Anda mencoba mengancam Tuhan ini? Apakah Anda pikir Anda dapat memaksa saya mundur karena Anda memiliki lebih banyak orang? Lubai Suang berkata dengan dingin, Bukannya kami memiliki lebih banyak orang, Tapi kami harap Anda dapat mempertimbangkan konsekuensinya. Apakah Anda ingin membunuh Ji Tian Xing? Dewa penguasa Sungai Luo pasti akan menghukumu. Ji Wu Ji Wu berkata dengan wajah penuh amarah, Pemimpin aliansi Wu, kami mengetahui karakter Ji Tian Xing lebih baik daripada Anda. Dia membunuh orang-orang aliansi langit patahmu karena dia terpaksa melindungi dirinya sendiri. Jangan hancurkan masa depan besar Broken Sky Lions hanya karena kemarahan sesaat. Pikirkan tentang seratus ribu anggota sekte Anda, Pikirkan tentang kerja keras Anda selama ribuan tahun. Berhenti. Ancaman. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Wu Duan Tian sangat marah hingga dia tertawa. Dia mengarahkan pedangnya ke arah kerumunan dan berteriak, Bagus. Sangat bagus. Anda berani menggunakan kerajaan dewa Sungai Luo dan kerajaan dewa luas untuk menekan saya. Anda melindungi Ji Tian Xing, Tetapi menurut Anda apakah orang yang dibunuhnya pantas mati? Tai Hao Yun Qi berkata tanpa ekspresi, Pemimpin aliansi Wu, Kamu paling tahu apakah bawahanmu pantas mati atau tidak. Sedangkan sisanya, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Anda hanya punya dua pilihan sekarang. Anda bisa menyerah atau bertarung dengan kami. Anda akan bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Wu Duan Tian sangat marah hingga wajahnya berubah. Dia berteriak dengan aura pembunuh, Tidak mungkin. Sebagai pemimpin aliansi, Bagaimana aku bisa hanya duduk diam dan menyaksikan rakyatku terbunuh? Karena kalian semua bekerja bersama, Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Begitu dia selesai berbicara, Tubuhnya terbakar dan dia hendak menyerang kerumunan. Wajah berbagai tiran berubah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah Wu Duan Tian sudah gila? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Dia tidak bisa menang melawan enam Marsial Sein. Lagi pula, Tai Hao Yun Qi dan Jiujiu adalah anak dari dewa penguasa besar. Jika Wu Duan Tian berani menyakiti mereka, Dia pasti mendekati kematian. Saat kerumunan sedang berdiskusi, Jitian Xing akhirnya berbicara. 2163 Mendengar perkataan Jitian Xing, Wu Duan Tian meletakkan pedangnya. Dia memandang Jitian Xing dengan tatapan tajam dan mencibir, Apa? Anda tidak punya wajah untuk meminta mereka memblokir pedang untuk Anda? Hehehe, Betul sekali, Anda adalah Kenshin tertinggi. Bagaimana Anda bisa bersembunyi di balik orang lain dan mengandalkan perlindungan mereka? Jitian Xing mengabaikannya dan menoleh ke arah Lubai Suang, Tai Hao Yun Qi, Jiujiu dan yang lainnya lalu membungkuk. Terima kasih semuanya telah melangkah maju dan membantu saya. Saya sangat berterima kasih. Namun, Saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri. Saya masih harus menangani masalah ini. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tapi silakan kembali. Lubai Suang hanya bisa menatapnya dan berkata dengan cemas, Tuan Mudaji, Sekarang bukan waktunya untuk keras kepala. Jika kita bergabung, Wu Duan Tian tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Jiujiu menarik lengan bajunya dan berkata dengan cemas, Tian Xing, Wu Duan Tian adalah seniman bela diri setengah langkah menuju alam ilahi. Kamu baru saja menerobos ke alam marsial sage belum lama ini. Kamu tidak boleh bertarung dengannya. Jangan berpikir bahwa Anda menyaret kami ke bawah. Kami bersedia melakukan ini. Jangan khawatir, Kami tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Tai Hao Yun Qi buru-buru menganggup dan ingin membujuknya juga. Namun, Dia sudah mengambil keputusan. Setelah membungkuk kepada semua orang, Dia menoleh ke Wu Duan Tian dan berkata, Wu Duan Tian, Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Dengan status dan kekuatan kita saat ini, Aku tidak bisa membunuhmu dan kamu tidak bisa membunuhku. Kamu bahkan tidak berani membunuhku. Oleh karena itu, Tidak perlu berperang sampai mati. Membuang-buang waktu saja. Saya punya saran yang dapat Anda pertimbangkan. Wu Duan Tian menyetujui sarannya dan bertanya dengan dingin, Saran apa? Ji Tian Xing berkata dengan acuh tak acuh, Saya akan menerima tiga serangan Anda dan tidak membalas. Saya tidak akan menggunakan harta apapun. Saya akan bertanggung jawab atas hidup dan mati saya sendiri. Setelah tiga serangan tersebut, Kami akan melupakan semua keluhan kami sebelumnya. Mendengar kata-katanya, Mata Wu Duan Tian melebar dan dia bertanya dengan tidak percaya, Kamu akan menerima tiga seranganku dan tidak membalas atau menggunakan harta apapun. Apa kamu yakin? Saya yakin. Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi. Lubai Suang, Jiu Jiu dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Tidak, Tuan Muda Ji, Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Lubai Suang meraih lengannya dan dengan cemas berkata, Apa perbedaan antara ini dan bunuh diri? Sama sekali tidak, Kami tidak akan pernah menyetujuinya. Tai Hao Yun Qi dan Jiu Jiu buru-buru menggelengkan kepala, Dengan cemas mencoba mencegahnya. Tian Xing, Wu Duan Tian sudah setengah langkah menuju alam ilahi. Bagaimana mungkin kamu bisa menerima tiga gerakannya dengan tangan kosong? Ji Tian Xing, Apa yang kamu lakukan tidak ada bedanya dengan mencari kematian? Apa gunanya? Bukan hanya Lubai Suang, Jiu Jiu, Dan yang lainnya yang khawatir. Bahkan berbagai tiran dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka mengeluarkan teriakan pelan. Ini terlalu konyol, Menerima tiga jurus Wu Duan Tian tanpa menggunakan harta apapun. Bukankah mereka akan hancur berkeping-keping? Ji Tian Xing mungkin terlalu percaya diri kali ini. Lawannya adalah Wu Duan Tian. Kamu cukup percaya diri dan sombong. Sayangnya, Kamu ditakdirkan untuk memiliki akhir yang tragis. Bahkan jika dia menggunakan harta dharmanya, Dia mungkin tidak dapat memblokir tiga gerakan, Apalagi tanpa harta itu. Hampir semua orang merasa saran Ji Tian Xing tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Hanya Yuan Zhen yang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia mencibir dan berkata, Ji Tian Xing, Saranmu tidak tepat. Anda telah membunuh begitu banyak orang dari aliansi Langit Patah dan bahkan menghancurkan tubuh Inspektur Bai Xiao. Dengan hasil yang begitu tragis, Anda ingin menyelesaikannya hanya dengan tiga langkah dari pemimpin aliansi Wu. Anda ingin memberi kompensasi atas nyawa begitu banyak orang. Bukankah ini terlalu mudah? Qin Zheng buru-buru mengangguk setuju dan berkata dengan keras, Yang mulia benar. Dari apa yang saya lihat, Anda memerlukan setidaknya sepuluh gerakan. Begitu dia mengatakan itu, Lu Bai Suang, Jiu Jiu, dan yang lainnya memelototi Qin Zheng dengan niat membunuh. Berbagai tiran juga mengungkapkan ekspresi aneh. Pandangan mereka terhadap Qin Zheng dan Yuan Zhen telah banyak berubah. Orang tercelah seperti ini yang mengipasi api dan menambah hinaan pada luka adalah yang paling tercelah. Seniman bela diri yang murah hati manapun tidak akan melakukan hal seperti itu. Wu Duan Tian juga berterus terang. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, Jiu Tian Xing, melihat Anda begitu tulus, saya setuju dengan saran Anda. Saya delapan tingkat lebih tinggi dari Anda. Tiga gerakan itu. Membunuhmu, tiga gerakan sudah cukup. Begitu dia mengatakan itu, masalah ini telah diputuskan. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk mengatakan apapun. Semua orang mundur ke samping dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Di langit malam di atas reruntuhan, hanya Jiu Tian Xing dan Wu Duan Tian yang tersisa. Wu Duan Tian diam-diam menyalurkan mananya. Seluruh tubuhnya menyala dengan api merah tua. Auranya terus meningkat hingga mencapai puncaknya. Langit malam sekitar 200 mil di sekitarnya diterangi oleh api merah tua. Dia seperti bola cahaya yang menyala-nyala, lebih mempesona dari bintang-bintang di langit malam. Jiu Tian Xing berdiri di langit malam 10 mil jauhnya darinya. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Tangannya berada di belakang punggungnya. Tidak ada pancaran mana di tubuhnya. Dia bahkan tidak menyingkat perisai mana. Dia tampak seperti tidak berdaya. Setelah beberapa saat, Aura Wu Duan Tian mencapai puncaknya. Dia tiba-tiba berteriak, Jitian Xing, ambil ini. Langkah pertama, pembalikan bela diri alam semesta. Saat dia berteriak dengan dingin, dia memegang pedang berharga emas gelap dengan kedua tangannya. Dia tiba-tiba memangkas pancaran pedang emas sepanjang seribu kaki. Cahaya pedang itu seterang matahari. Ia membawa kekuatan untuk membelah langit dan bumi saat ia menebas dari langit malam. Kekuatan pancaran pedang ini sangat menakutkan. Bahkan langit malam yang gelap pun terkoyak oleh pancaran pedang. Retakan lebar muncul di kehampaan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka, memperlihatkan wajah penuh keterkejutan. Ya Tuhan, dia benar-benar memangkas kekosongan dengan satu pancaran pedang. Seperti yang diharapkan dari ahli setengah langkah menuju alam ilahi. Itu terlalu menakutkan. Bagaimana tubuh yang terdiri dari daging dan darah bisa menahan kekuatan yang tak tertandingi? Aku khawatir hanya ahli dewa perang yang bisa memblokir pancaran pedang ini. Ini sudah berakhir. Ji Tian Xing pasti akan mati. Pikiran seperti itu terlintas di benak banyak orang. Hati Lubai Suang dan Jiu Jiu berdebar kencang. Mereka begitu khawatir hingga lupa bernapas. Sesaat kemudian, pancaran pedang emas yang dapat membelah langit dan bumi akhirnya menghantam Ji Tian Xing. Sosoknya langsung tenggelam oleh pancaran pedang. Namun, anehnya tidak ada suara teredam atau ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya telah menembus udara. Ia melewati sosok Ji Tian Xing dan menebas keruntuhan di bawah. Setelah pancaran pedang menebas, sosok Ji Tian Xing terbelah menjadi dua bagian dari tengah. Tidak ada darah yang berceceran, juga tidak ada daging yang beterbangan. Kedua bagian dari sosok itu runtuh dan menghilang di tempat seperti gelembung. Kemudian, pancaran pedang menebas keruntuhan dengan suara keras, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Tiba-tiba, tanah dan bebatuan tak berujung pecah, menutupi langit malam. Tanah dalam jarak beberapa ratus mil berguncang hebat, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Bahkan kota Wang Tian, yang jaraknya ribuan mil, diguncang lebih dari belasan kali. Gelombang kejut emas yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah, menyapu radius 500 mil. Berbagai ahli berada lebih jauh, namun mereka masih harus menggunakan teknik rahasia pertahanan untuk menahan kekuatan gelombang kejut. 2164 Guncangan susulan dari Sabreki milik Wu Duan Tian saja sudah cukup untuk melukai parah-parah ahli yang berada puluhan mil jauhnya. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan mengerikan yang harus ditanggung oleh Ji Tian Xing, yang dikunci oleh Sabreki. Semua taipan melebarkan mata dan menatap situasi di lapangan. Semua orang ingin tahu bagaimana akhir Ji Tian Xing. Apakah dia dibunuh oleh Sabreki milik Wu Duan Tian atau dia terluka parah? Penonton tidak dapat memahami bagaimana Ji Tian Xing berhasil memblokir Sabreki tanpa menggunakan harta dharma apapun. Kekuatannya terlalu mengerikan. Setelah beberapa saat, debu dan cahaya keemasan yang menutupi langit akhirnya menghilang. Langit malam kembali jernih. Sosok Wu Duan Tian muncul dan berdiri dengan gagah di langit malam. Sepuluh mil jauhnya darinya, Ji Tian Xing, yang mengenakan jubah putih, berdiri tanpa cedera di langit malam. Melihat pemandangan ini, banyak ahli tertegun sejenak, dan semuanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Dia memblokir Sabreki milik aliansi Master Wu dan tidak terluka. Ini sulit dipercaya. Bagaimana dia melakukannya? Apakah semua orang melihatnya dengan jelas? Apakah dia menggunakan harta karun dharma? Aku melihatnya dengan jelas. Dia pastinya tidak menggunakan harta dharma apapun. Dia bahkan tidak menghindar. Ini, ini keajaiban. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik yang tercengang, tetapi Yuan Zen, Qin Zheng, dan Kaisar Agung Cu Yun mengerutkan kening dan tampak tidak percaya. Adapun Wu Duan Tian, dia memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi yang rumit. Matanya dipenuhi keraguan. Dia tidak bisa mengerti. Sabreki telah mengunci aura jiwa spiritual Ji Tian Xing. Apapun yang terjadi, Ji Tian Xing tidak dapat mengelak. Pada akhirnya, dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana dia melakukannya? Saat ini, Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, Wu Duan Tian, langkah pertama sudah selesai. Sudah waktunya bagimu untuk bergerak. Wu Duan Tian segera tersadar dan berkata dengan marah, jangan terlalu sombong. Kamu cukup beruntung bisa menghindari gerakan pertamaku. Jangan pernah berpikir untuk menghindari gerakan keduaku. Begitu dia selesai berbicara, dia memegang pedang emas gelap dengan kedua tangannya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan yang membubung ke langit. Dalam sekejap, dia mematikan ribuan lampu pedang emas. Perbatasan Duan Ren Mengikuti aumannya yang geram, ribuan lampu pedang emas menari seperti kepingan salju, memenuhi langit malam dalam jarak seratus mil. Setiap cahaya pedang mengandung aura yang sangat ganas dan tajam yang sepertinya mampu menembus semua rintangan. Ribuan lampu pedang menari-nari di udara, menutup langit malam sepenuhnya. Bahkan jika Jitian Sing memiliki sarana yang menantang surga, mustahil baginya untuk lolos dari pencekikan cahaya pedang. Ekspresi semua tiran tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru mundur puluhan mil jauhnya dari jangkauan jaring pedang emas untuk menghindari pengaruh. Adapun Jitian Sing, dia masih berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tidak punya niat untuk mengelak atau melawan. Hanya ketika pedang yang tak terhitung jumlahnya hendak mendarat di kepalanya barulah dia mengangkat tangannya dan membentuk mantra yang dalam. Seni rahasia surga keruh. Sua. Dengan kilatan cahaya putih, dia menghilang di tempat. Seolah-olah dia tidak pernah ada. Lampu pedang yang luar biasa menebas, tapi semuanya menghantam udara kosong, merobek celah kosong yang tak terhitung jumlahnya di langit malam. Saat ini, Jitian Sing sudah tidak ada lagi di dunia ini. Semua tiran yang hadir, terlepas dari apakah mereka menggunakan mata atau kesadaran ilahi untuk mencari, tidak dapat menemukan jejaknya. Namun, dia ada di mana-mana. Ini karena dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah dia, dan dia adalah langit dan bumi. Sua-sua-sua. Ribuan lampu pedang emas menari-nari di langit malam. Mereka terus mencekik satu sama lain selama sepuluh napas sebelum perlahan menghilang. Sosok Jitian Sing muncul kembali, dan dia masih tidak terluka. Jubahnya seputih salju, dan rambut panjangnya disampirkan ke belakang kepalanya. Tidak ada sehelai rambut pun yang berantakan. Wu Duan Tian menatap langit malam, tercengang. Matanya dipenuhi ketakutan. Di langit malam seratus mil jauhnya, Yuan Zen, Qin Zheng, dan para tiran lainnya juga diliputi keterkejutan. Mereka hanya menganggapnya sulit dipercaya. Penonton terdiam beberapa saat sebelum semburan seruan dan diskusi pun meletus. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menghindari keterampilan rahasia ini? Di bawah cahaya pedang, langit malam dalam jarak seratus mil terkoyak. Bagaimana dia bisa tetap tidak terluka? Ini terlalu aneh. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan jika dia menggunakan senjata suci, itu tidak akan terlalu aneh. Keterampilan Jitian Sing sungguh luar biasa. Dua jurus telah berlalu. Aku ingin tahu apakah jurus ketiga pemimpin aliansi Wu mampu membunuhnya. Diskusi orang banyak bergema di langit malam. Wajah Wu Duantian tampak mengerikan. Matanya dipenuhi rasa takut dan rasa hormat. Dalam keadaan kesurupan, pikirannya kembali ke malam hujan lebih dari seribu tahun yang lalu. Saat itu, Ken Shin telah menggunakan keterampilan yang tak terduga dan sulit dipercaya untuk menghindari serangan pamungkasnya dengan mudah. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi malam itu. Malam ini, kejadian masa lalu terjadi lagi. Tangannya yang memegang pedang tidak bisa menahan gemetar. Hatinya dipenuhi dengan pantang menyerah dan kesedihan. Tidak, saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Saat itu, saya lemah. Sekarang saya setengah langkah ke alam ilahi. Saya harus membalas penghinaan saya di masa lalu. Wu Duantian bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang rat pedang berharganya dengan kedua tangannya. Suaranya sekeras bel saat dia berteriak, Ji Tian Xing, ambil ini. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya menyala dengan nyala api kemasan gelap. Aura destruktif muncul darinya. Dia tidak ragu-ragu menggunakan keterampilan rahasia terlarang dan membakar 50 tahun kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat. Saat ini, tubuhnya melebar hingga ketinggian lebih dari 30 kaki. Dia seperti raksasa yang bersinar dengan cahaya kemasan. Dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya dan menatap Ji Tian Xing. Dia meraung sekuat tenaga, sabar ilahi. Surga menghancurkan. Mengikuti aumannya, dia memegang pedang emas gelap itu dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan kaki muncul. Cahaya pedang emas raksasa ini bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Itu menerangi langit malam dalam jarak beberapa ratus mil. Udara di area ini juga terkompresi oleh cahaya pedang. Kispiritual langit dan bumi juga diserap oleh cahaya pedang. Sebelum cahaya pedang turun, kekuatan penekan yang mengerikan telah menyegel area tersebut dalam radius 200 mil. Pedang sekuat itu benar-benar bisa menghancurkan langit dan bumi dan membelah segalanya menjadi dua. Pada saat ini, hati semua orang berdebar kencang. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari situasi ini. Lubai Suang, Jiu-Jiu dan yang lainnya berkeringat deras demi Jitian Singh. Mereka sangat khawatir. Aduh! Pedang emas raksasa itu menebas dari langit menuju kepala Jitian Singh. Pedang emas raksasa hendak mengenai Jitian Singh dan membelahnya menjadi dua. Pada saat kritis ini, riak-riak aneh muncul di langit malam di sekitarnya, terlipat secara rumit. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang dalam radius ribuan kaki benar-benar kacau. Bam! Pedang emas raksasa itu menebas dari atas kepalanya. Namun, benda itu melewati bahunya dan menebas tanah di bawahnya. Tiba-tiba, jurang dalam sepanjang puluhan mil terbentuk di dataran-datar tersebut. 2165 Wu Duan Tian tanpa sadar meneriakkan kalimat ini. Lalu, dia menyesalinya. Dadanya dipenuhi amarah dan penghinaan, dan pemandangan malam itu muncul lagi di benaknya. Rasa teror dan ketakutan yang kuat muncul dari lubuk jiwanya dan melonjak ke atas kepalanya. Tubuhnya menegang di tempat, dan ekspresinya sangat jelek. Pemandangan yang sangat familiar, dan itu terjadi lagi. Dia bergumam linglung, dan matanya dipenuhi ketakutan dan ejekan pada diri sendiri. Tahun itu, saya bertukar tiga gerakan dengannya, dan saya bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Tapi aku sombong dan angkuh, dan mengira aku ketinggalan. Tapi kenyataan membuktikan bahwa meski aku menyerangnya tiga puluh kali lagi, atau bahkan tiga ratus kali, aku tidak bisa menyakitinya sama sekali. Malam ini, kejadian ini benar-benar terjadi lagi. Itu dia, itu dia, itu pasti dia. Selain dia, tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa mempermalukanku seperti ini. Pada awalnya, Wu Duan Tian masih bergumam linglung. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan suaranya dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Kenshin adalah puncak yang tidak akan pernah bisa dia lewati seumur hidup ini. Langit malam kembali jernih. Langit malam di sekitar Ji Tian Xing berangsur-angsur kembali normal. Dia masih berdiri di tempat, tidak terluka, dan ekspresinya tenang dan acuh-ta'acuh. Tidak peduli seberapa kuat aura Wu Duan Tian, atau betapa menakutkannya teknik pedangnya, dia tidak peduli. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak bergerak setengah langkah pun. Di mata orang lain, sepertinya Wu Duan Tian sangat dirindukan. Bagaimanapun juga, Ji Tian Xing bahkan tidak menghindar, dan cahaya pedang melewatinya dan menghantam tanah. Namun para biksu bela diri yang hadir memahami bahwa bukan Wu Duan Tian yang ketinggalan. Teknik Ji Tian Xing lah yang terlalu menakjubkan. Dia benar-benar bisa memanipulasi kekuatan ruang, dan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi kacau. Sepertinya dia tidak beranjak dari tempatnya, namun kenyataannya, ruangan itu sudah berantakan. Saat itu, dia sebenarnya berada di ruang yang berbeda, jadi bagaimana dia bisa dipukul. Langit malam sangat sunyi. Semua orang diam, dan tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah katapun. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Mereka memandang Ji Tian Xing dengan mata penuh hormat. Setelah kejadian ini, seberapa keras pun dia berusaha menyangkalnya, dia tidak akan bisa mengubah fakta bahwa dia adalah reinkarnasi Kenshin. Semua orang sangat yakin bahwa hanya dewa pedang legendaris yang bisa melakukan metode tak terduga seperti itu. Di luar kerumunan, Kaisar Agung Chuyun pulih dari keterkejutannya. Dia mengepalkan tangannya dengan marah dan mengutuk dirinya sendiri, bajingan sialan. Dia sebenarnya mengerikan. Bahkan Wu Duan Tian, seorang petapa bela diri peringkat sembilan, tidak dapat melakukan apapun padanya. Kapan saya bisa membalas dendam? Di tengah kerumunan, wajah Yuan Zhen sedingin es, dan kilatan dingin melintas di matanya. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan menjadi reinkarnasi Kenshin dan menjadi begitu kuat. Bahkan Wu Duan Tian tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi semakin mustahil bagiku untuk membunuhnya. Sepertinya masalah ini hanya bisa dibicarakan panjang lebar dan dipikirkan cara lain. Lubai Suang, Zuo Mingqi, dan Mu Chang Tian mengumpulkan pikiran mereka dan menunjukkan ekspresi gembira dan gembira. Jiu Jiu dan Tai Hao Yunqi mau tidak mau mengepalkan tangan mereka saat hati mereka akhirnya tenang. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing memandang Wu Duan Tian dengan tenang dan berkata dengan suara tegas, Wu Duan Tian, tiga gerakan telah berakhir. Dendam antara aku dan Broken Sky Alliance telah berakhir. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda. Jika tidak, saya tidak keberatan menghancurkan Broken Sky Alliance. Kamu sendirian sekarang. Dia melirik Wu Duan Tian dengan dingin dan berbalik untuk terbang menuju kota Wang Tian. Wu Duan Tian berdiri di langit malam dengan ekspresi dingin saat dia melihat sosok sumo. Dia mengerutkan bibirnya rat-rat dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Memang benar, dia telah menyetujui saran Ji Tian Xing di depan semua tiran. Sekarang Ji Tian Xing telah mengambil tiga gerakannya, dia tidak dapat melanjutkan masalah ini tidak peduli apa hasilnya. Jika tidak, dia akan menjadi orang yang pengkhianat dan tidak dapat dipercaya serta akan diejek oleh berbagai ahli. Selain itu, dia telah menggunakan tiga gerakan berturut-turut dan bahkan tidak berhasil melukai satu helai pun rambut Ji Tian Xing. Ini cukup memalukan. Berengsek. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 200 tahun dan akhirnya berhasil menembus alam petapa bela diri tingkat ke-9 dan menjadi ahli alam ilahi setengah langkah. Di bawah ketiga dewa bela diri, saya bisa dikatakan yang nomor satu. Setelah keluar dari pengasingan, nama saya harus dikenal di seluruh benua dan saya harus dihormati dan disembak oleh jutaan seniman bela diri. Namun, reputasiku telah dirusak olehnya dan aku menjadi bahan tertawaan sekali lagi. Kenshin, oh Kenshin, dendam apa yang kumiliki padamu. Apakah aku tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayangmu seumur hidup ini? Wu Duantian berpikir sendiri ketika tatapannya menjadi dingin dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Saat ini, Yuan Zhen membawa Qin Zheng ke sisinya dan menghiburnya dengan tenang. Pemimpin aliansi Wu, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan keadilan untuk Broken Sky Lions, saya yakin mereka akan mengerti. Lagi pula, lawanmu adalah sosok legendaris nomor satu di dunia. Qin Zheng juga tersenyum dan menghiburnya. Pemimpin aliansi Wu, kalah dari Kenshin bukanlah hal yang memalukan. Jika dia kalah darimu, dia akan kehilangan muka. Wu Duantian menatap mereka berdua dan mengangguk sedikit. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia dan Tuan Qin. Yuan Zhen memperlihatkan senyuman lucu dan diam-diam mengirim pesan, pemimpin aliansi Wu, masalah malam ini berakhir di sini. Anda tidak perlu mengingatnya. Selanjutnya, mari kita nikmati Majelis Suci Bela Diri Suci. Meskipun Ji Tian Xing adalah reinkarnasi dari Kenshin, dia baru saja menerobos ke alam Marsial Sage. Bagaimana mudahnya kembali ke puncak? Jalan yang harus ditempuh masih panjang. Dia telah menyinggung banyak ahli di masa lalu. Apakah dia bisa kembali ke masa kejayaannya? Kita tunggu dan lihat saja. Dengan itu, Yuan Zhen berbalik dan pergi bersama Qin Zheng. Wu Duantian tertegun sejenak dan langsung mengerti maksud Yuan Zhen. Seketika, seberkas cahaya melintas di matanya. Yang dimaksud yang mulia adalah Sayangnya, Yuan Zhen sudah berbalik dan terbang. Di tengah kata-katanya, dia hanya bisa menelannya kembali ke dalam perutnya. Setelah mengagumi pertempuran yang mengejutkan dunia, para tiran pergi dengan perasaan yang rumit. Para petapa bela diri veteran itu tenggelam dalam ingatan Kenshin. Kemunculan Ji Tian Xing telah membangkitkan kenangan berdebu mereka. Adapun para Marsial Sage generasi muda, mereka sangat waspada terhadap Ji Tian Xing. Semua orang khawatir. Bagaimanapun juga, Ji Tian Xing datang untuk menghadiri pertemuan suci bela diri suci. Ji Tian Xing kembali ke Sky City sendirian dan kembali ke East Riffle Inn seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setengah dari orang-orang di Sky City telah terbangun oleh pertempuran sebelumnya. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berjalan di jalanan dan terbang ke langit malam, melihat ke arah Strain Maple Garden. Ketika Ji Tian Xing kembali ke East Riffle Inn, para seniman bela diri itu masih berdiskusi dan membuat tebakan liar. Dia tidak peduli pada siapapun. Setelah kembali ke kamarnya, dia memasuki ruang rahasia untuk bermeditasi. Suara pemakaman surga segera terngiang di benaknya. Meskipun kamu tidak memanfaatkanku malam ini, kamu telah mengungkap identitas Kenshin. Setelah malam ini, berita ini akan menyebar ke seluruh benua dan tidak bisa lagi disembunyikan. 2.166 Rencana, apa yang perlu direncanakan? Ji Tian Xing menutup matanya dan bermeditasi, menggunakan indra spiritualnya untuk menjawab. Banyak orang telah melihat wajah saya saat itu. Sekarang setelah saya muncul di hadapan dunia, saya pasti akan dikenali. Pedang pemakaman surga, naga kuning, si ye wudau. Ini semua adalah kekuranganku dan pasti akan menimbulkan kecurigaan. Karena dunia akan mengetahui identitas saya cepat atau lambat, apa bedanya jika sehari lebih awal atau sehari kemudian. Untungnya, saya telah kembali ke alam Marsial Sage. Selain tiga dewa bela diri, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Burial of Heaven terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan dingin, omong-omong, ini semua kesalahan Kaisar Agung Cuyun. Jika dia tidak menunjukkan identitas Anda, Anda masih memiliki kesempatan untuk menutupinya. Ji Tian Xing berkata dengan acuh tak acuh, dia hanya badut. Setelah masalah majelis suci bela diri suci selesai, dia bisa mati. Burial of Heaven dengan cepat mengingatkannya, tidakkah menurutmu itu aneh? Dia dikurung di penjara gelap tak berujung oleh dewa bela diri Tai Hao. Bagaimana dia bisa keluar hanya dalam beberapa tahun? Tidakkah Anda curiga bahwa dewa bela diri Tai Hao mungkin sedang mempermainkan Anda? Jika Anda membunuh Kaisar Agung Cuyun, bagaimana dewa bela diri Tai Hao akan menjelaskannya kepadanya? Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, penjelasan apa yang perlu saya berikan padanya. Bahkan jika Kaisar Agung Cuyun keluar lebih awal, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya tidak perlu peduli dengan wajahnya. Apakah aku memberinya wajah atau tidak, itu semua tergantung suasana hatiku. Burial of Heaven setuju dan berkata dengan emosional, Huh, jika ketiga dewa bela diri harus sujud kepadamu di masa lalu, mereka tidak akan berani untuk tidak menaatimu. Sekarang dunia telah berubah, sulit untuk memprediksi isi hati orang-orang. Semuanya tidak dapat diprediksi. Ji Tian Xing terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan tegas, Tian Jue dan saya tidak pernah berhubungan baik. Masuk akal jika dia berurusan dengan saya. Adapun Tai Hao, hubungan kami baik-baik saja, tetapi tidak terlalu dekat. Meski dia menyembunyikan motifnya, tidak aneh kalau dia mengubah sikapnya dan bahkan menyerangku. Adapun Luo Sui, dialah satu-satunya yang bisa kupercaya. Sekalipun seribu tahun telah berlalu, saya yakin hatinya tidak akan berubah. Mendengar ini, Burial of Heaven tertawa kecil, itu benar. Lagi pula, hubungan kalian tidak biasa. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, dia ingin menjelaskan, tapi dia menahannya. Saat ini, suara seorang penjaga datang dari luar pintu. Tuan muda, Tuan muda ketujuh, dan Nyonya muda kesembilan meminta pertemuan. Penjaga muda di luar pintu adalah ahli di Isrivel Inn, dan mengetahui peraturan dengan sangat baik. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, saat kita membicarakan tentang Tai Hao, anak-anaknya datang. Burial of Heaven menasihati, tidak peduli seperti apa Tai Hao, Yun Qi dan Jiuju memang dua anak yang baik. Mereka tampil bagus malam ini. Kamu harus bertemu mereka. Ji Tian Xing mengangguk, bangkit, keluar dari ruang rahasia, dan duduk di ruang tamu. Lalu, dia berkata kepada penjaga di luar, biarkan mereka masuk. Begitu dia selesai berbicara, pintu dibuka oleh penjaga. Tai Hao Yun Qi dan Jiuju memasuki ruang tamu satu demi satu, dan datang sebelum Ji Tian Xing. Jiuju memandang Ji Tian Xing dengan prihatin, dan bertanya, Tian Xing, kamu baik-baik saja. Apakah Hu Duan Tian menyakitimu? Meskipun mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Jiuju tetap polos dan imut seperti biasanya. Matanya yang jernih dipenuhi kekhawatiran dan kekhawatiran, tanpa kotoran apapun. Ji Tian Xing memandangnya dan tidak bisa menahan senyum. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Dia tidak bisa menyakitiku. Itu bagus. Jiuju menghela nafas lega, dan tersenyum seolah terbebas dari beban berat. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa tahun. Alangkah baiknya jika Anda tidak meninggalkan Gunung Gatshialing saat itu. Ayah sangat merindukanmu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh Tai Hao Yun Qi, adik perempuan. Jiuju menoleh untuk melihat Tai Hao Yun Qi. Melihat dia menggelengkan kepalanya sedikit, dia berhenti bicara. Tai Hao Yun Qi memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi yang rumit, dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, Tuan Mudaji. Saya ingin tahu apakah saya masih bisa memanggil Anda seperti itu. Ji Tian Xing meliriknya, dan dengan tenang berkata, Kenshin sudah lama meninggal. Aku yang sekarang hanyalah Ji Tian Xing. Tai Hao Yun Qi tersenyum dan menganggup, jika itu masalahnya, maka Yun Qi akan mengesampingkan masa lalumu dan dengan berani memanggilmu Tuan Mudaji. Ji Tian Xing tidak banyak bicara, dan mengangguk setuju. Tai Hao Yun Qi menarik senyumannya, dan membungku dalam-dalam padanya, dan berkata dengan nada serius, Tuan Mudaji, saya membawa adik perempuan saya ke sini malam ini untuk meminta maaf kepada Anda. Meminta maaf. Ji Tian Xing sedikit mengernyit, dan bertanya, saat saya dalam bahaya, kalian berdua melangkah maju dan membantu saya. Saya sangat berterima kasih, kejahatan apa yang telah Anda lakukan. Tai Hao Yun Qi mengungkapkan ekspresi bersalah, dan dengan jujur berkata, sebenarnya, kami meminta maaf kepada Anda atas nama ayah atas apa yang terjadi pada Kaisar Agung Chuyun. Ketika Anda meninggalkan kerajaan ilahi yang luas, ayah menghukum Kaisar Agung Chuyun dengan mengurungnya di jurang tanpa batas selama 100 tahun. Namun, saat itu, Kekaisaran Chuyun sedang dalam kekacauan, menghadapi keruntuhan dan disintegrasi, dan wilayahnya dianeksasi oleh beberapa kerajaan lain. Bahkan ketika kakak laki-lakiku secara pribadi memimpin pengawal ilahi untuk menekan situasi, dan mendukung putra mahkota Kekaisaran Chuyun untuk mengambil alih kekuasaan Kekaisaran, kekacauan tidak dapat diselesaikan. Beberapa tahun kemudian, kekacauan menjadi semakin hebat, dan berbagai kerajaan sering berperang, yang mengancam stabilitas Kerajaan Ilahi. Pada saat kritis ini, semua kerabat kerajaan, bangsawan, dan menteri Kekaisaran Chuyun bersama-sama menulis surat kepada ayah, memintanya untuk mengampuni dosa Kaisar Agung Chuyun. Hanya ketika Kaisar Agung Chuyun kembali ke tahta, kekacauan di Kekaisaran Chuyun dapat ditekan dan keseimbangan berbagai kerajaan dapat dipertahankan. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengerti maksud Tai Hao Yun Qi. Dia mengangguk sedikit, dan berkata dengan suara rendah, Jadi, setelah beberapa pertimbangan, ayahmu memutuskan untuk memaafkan Kaisar Agung Chuyun, dan mengizinkannya kembali ke Kekaisaran Chuyun untuk memperbaiki kekacauan. Itu benar. Tai Hao Yun Qi mengangguk, dan menambahkan, namun, sebelum ayah mengampuni Kaisar Agung Chuyun, dia telah memanggilnya dan menegurnya dengan keras. Namun, saya tidak menyangka Kaisar Agung Chuyun masih menyimpan dendam setelah menstabilkan kekacauan di Kekaisaran Chuyun. Ketika dia mengetahui bahwa Majelis Suci Beladiri Suci akan segera diadakan, dan bahwa Anda telah menerobos ke alam petapa Beladiri belum lama ini, dia bergegas ke sini untuk menambah penghinaan pada cederanya. Tuan Muda Ji, mohon jangan khawatir, saya sudah mengirim pesan kepada ayah tentang apa yang terjadi malam ini. Saya yakin ayah akan marah dan menghukum Kaisar Agung Chuyun dengan berat, dan tidak akan membiarkan dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Jitian Sing mengangkat alisnya, dan menatap Tai Hao Yun Qi dengan mata menyala-nyala, apakah kamu memohon padanya? Tai Hao Yun Qi tertegun, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Karakter Kaisar Agung Chuyun tercela dan pantas dihukum. Saya tidak bersimpati padanya. Jitian Sing mengangguk, kalau begitu, kamu tidak perlu membiarkan ayahmu menghukumnya. Anda hanya perlu memberitahu ayah Anda dan memintanya untuk mempromosikan Kaisar Agung baru Chuyun. 2167 Dengan kecerdasan Tai Hao Yun Qi dan Jiu Jiu, bagaimana mungkin mereka tidak memahami apa yang ingin dikatakan Jitian Sing. Keduanya segera mengerti bahwa Jitian Sing tidak bermaksud memaafkan Kaisar Chuyun. Selain itu, Kaisar Chuyun tidak akan bisa kembali ke kerajaan Tai Hao hidup-hidup. Jiu Jiu tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa lebih baik sampah menjijikan seperti Kaisar Chuyun mati. Namun, Tai Hao Yun Qi sangat dihormati oleh dewa bela diri Tai Hao dan pernah terlibat dalam urusan politik kerajaan. Dia lebih bijaksana dari Jiu Jiu. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Mudaji, tidak bisakah kamu bersikap lunak? Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit petapa bela diri di kerajaan. Hanya ada segelintir Marsial Sage yang mampu mengambil tanggung jawab besar dan memerintah sebuah kerajaan. Akan sulit menemukan penerus yang cocok dalam waktu sesingkat itu. Jitian Sing juga memahami bahwa Tai Hao Yun Qi tidak memohon kepada Kaisar Chuyun. Dia hanya memikirkan stabilitas kingdom. Oleh karena itu, dia berkata dengan nada tenang, dapat atau tidaknya kamu menemukan penerus yang cocok adalah masalah yang harus dipertimbangkan oleh ayahmu. Membiarkan sampah seperti Kaisar Chuyun mengambil alih sebuah kerajaan cepat atau lambat akan menimbulkan lebih banyak masalah. Jika tidak ada siapa-siapa, bukanlah pilihan yang buruk bagi Anda untuk mengambil alih ke Kaisaran Chuyun. Ah, Tai Hao Yun Qi tercengang. Dia berkata dengan canggung, Tuan Mudaji, saya khawatir ini tidak pantas. Meskipun saya seorang Marsial Sage, saya masih terlalu muda. Dari segi pengalaman, kakak lebih cocok dariku. Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, ketika Kaisar Chuyun dikirim ke penjara gelap tanpa batas, kakak laki-lakimu memimpin pengawal ilahi untuk menekannya. Namun, dia tidak mampu menyelesaikan kekacauan di Kekaisaran Chuyun. Jelas sekali kakakmu tidak cukup mampu. Anda adalah kandidat yang paling cocok. Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Saya akan mengirim pesan kepada ayahmu dan menjelaskan situasinya kepadanya secara pribadi. Melihat Jitian Sing telah mengambil keputusan, Tai Hao Yun Qi tidak dapat membujuknya lagi. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Jitian Sing, kalau begitu, terima kasih atas rekomendasi Anda. Awalnya, dia ada di sini untuk meminta maaf dan meredakan kemarahan Jitian Sing. Dia ingin menyelamatkan nyawa Kaisar Agung Chuyun. Tapi sekarang setelah segalanya berkembang hingga saat ini, Jitian Sing merekomendasikan dia untuk menjadi Kaisar Agung Chuyun. Ini terlalu, terlalu rumit. Jiu-Jiu, sebaliknya, sangat gembira. Dia tersenyum dan mengangguk setuju. Tiansing, kamu benar-benar memiliki perhatian yang baik terhadap orang lain. Meskipun kekuatan kakak ketujuh sedikit lebih kuat dari kakak ketujuh, kakak ketujuh tidak sebaik kakak ketujuh dalam hal mengatur suatu negara. Jika Anda secara pribadi merekomendasikan saudara ketujuh kepada ayah, ayah pasti akan mempertimbangkannya dengan serius. Jitian Sing tersenyum lembut pada Jiu-Jiu dan tidak mengatakan apapun. Jiu-Jiu melihat sekeliling dan berkata dengan cemas, Tiansing, aku khawatir tidak aman bagimu untuk terus tinggal di penginapan ini setelah keributan besar malam ini. Kebetulan saya dan saudara ketujuh mempunyai tempat tinggal di kota. Kami membawa banyak penjaga dan membangun pertahanan yang kuat. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami untuk tinggal di kediaman itu dan menunggu majelis suci bela diri suci dimulai. Jiu-Jiu dan Taihao Yunqi berstatus bangsawan dan membawa banyak penjaga. Tentu saja, keselamatan mereka tidak menjadi perhatian. Jika Jitian Sing tetap bersama mereka, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Namun, Jitian Sing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jiu-Jiu, terima kasih atas kebaikanmu. Aku menghargainya. Wajah kecil Jiu-Jiu menunjukkan ekspresi kecewa. Dia cemberut dan berkata, Baiklah, aku tahu kamu tidak ingin menimbulkan masalah bagi kami. Tapi kami benar-benar tidak peduli. Karena kamu bersih keras, aku tidak akan memaksamu. Taihao Yunqi juga berkata dengan nada serius, Tuan Mudaji, jika Anda membutuhkan bantuan kami dalam hal apapun, kirimkan saja pesan kepada kami dan semuanya akan baik-baik saja. Anda datang ke Sky Gansing City sendirian dan tidak membawa petugas atau penjaga. Kami memiliki banyak orang yang siap membantu Anda. Jitian Sing menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, putra ketujuh, tapi itu tidak perlu. Taihao Yunqi dan Jiu-Jiu mengobrol dengannya sebentar sebelum mereka membungkuk dan pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, Jitian Sing hendak kembali ke ruang rahasia untuk bermeditasi. Pada saat ini, penjaga di luar pintu melaporkan lagi, Tuan Muda, seorang wanita bermargalu datang berkunjung. Bermargalu, Jitian Sing mengedipkan matanya, bibirnya membentuk senyuman saat dia bergumam, itu pasti dia. The Burial of Heaven juga menambahkan, siapa yang memintamu berhutang begitu banyak pada cinta. Sekarang penagi hutang ada di sini. Saya akan tidur. Jangan mencariku jika tidak ada apa-apa. Setelah itu, suasana menjadi hening dan tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Jitian Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, cinta hutang. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Setelah beberapa saat, pintu terbuka dengan suara berderit. Lubai Suang, yang mengenakan gaun istana yang indah dan mahkota burung phoenix yang berhiaskan permata, adalah orang pertama yang masuk ke ruang tamu. Di belakangnya ada dua pemuda dengan sikap luar biasa. Mereka adalah Zuo Mingqi dan Mu Changtian. Mereka bertiga berdiri di tengah ruang tamu dan memandang Jitian Sing. Zuo Mingqi dan Mu Changtian tersenyum sambil menangkupkan tinju ke arah Jitian Sing. Saya Zuo Mingqi. Salam, Tuan Mudaji. Aku Mu Changtian. Aku sudah banyak mendengar tentang Tuan Mudaji. Aku sangat beruntung akhirnya bisa bertemu denganmu malam ini. Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata, kamu terlalu sopan. Silakan duduk dan bicara. Zuo Mingqi dan Mu Changtian duduk, tapi Lubai Suang masih berdiri di tengah ruang tamu. Dia memandang Jitian Sing dengan ekspresi yang rumit. Jitian Sing memandangnya dan bertanya, ada apa? Ini baru beberapa bulan. Apakah kamu tidak mengenali saya? Lubai Suang memelototinya dan berkata, kamu adalah penyelamat Kekaisaran Embun Beku Putih, penjaga Kekaisaran Surgawi dari Kekaisaran Surgawi. Siapa yang berani tidak mengenalimu? Jitian Sing berpura-pura tidak melihat kemarahannya dan bertanya, lalu mengapa kamu menatapku? Apakah kamu menyadari bahwa aku menjadi lebih tampan setelah beberapa bulan? Lubai Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, aku khawatir kamu tidak akan bisa tidur nyenyak setelah memprovokasi aliansi ujung surga dan Kekaisaran Surgawi. Sekarang aku melihat kamu masih begitu riang, aku lega. Zuo Mingki dan Mucang Tian tercengang saat mendengar percakapan aneh di antara keduanya. Mereka saling memandang dan merasakan suasananya sedikit aneh. Mereka tidak bisa menahan senyum. Jitian Sing melambaikan tangannya dengan tidak setuju dan berkata dengan percaya diri, itu hanya aliansi ujung surga. Apa yang dapat mereka lakukan terhadap saya? Adapun kerajaan Surgawi, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku kecuali mereka ingin memprovokasi konflik antara kedua negara. Katakan padaku, apa yang harus aku takuti? Lubai Suang hanya bisa mengerutkan keningnya dan berkata dengan cemas, meskipun begitu, sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari tusukan di kegelapan. Saya melihat bahwa Yuan Zhen dan Qin Zheng memusuhi Anda. Mereka bahkan ingin meminjam tangan Wu Duan Tian untuk membunuhmu. Lusa adalah majelis suci bela diri suci. Yuan Zhen akan menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Saya khawatir dia akan mendekati Anda dan menggunakan beberapa trik. Tuan Mudaji, kami bertiga telah berdiskusi dan memutuskan bahwa kami tidak boleh tinggal lama di sini. 2168. Lubai Suang mencoba membujuknya. Zuo Mingki dan Mu Chang Tian juga mencoba membujuk Ji Tian Xing untuk menyerah pada majelis suci bela diri suci dan meninggalkan kota langit sesegera mungkin. Setelah malam ini usai, beritanya akan menyebar keesokan harinya. Bahkan jika seseorang berpikir dengan jari kaki mereka, mereka akan tahu bahwa akan ada banyak ahli yang bergegas mendekat. Kenshin telah memimpin dunia di masa lalu dan menekan tiga dewa bela diri. Dalam proses kebangkitannya, dia telah menyinggung banyak ahli dan kekuatan. Saat itu, orang lain tidak berani melakukan apapun padanya karena reputasi dan kekuatannya yang menakutkan. Namun, sekarang berbeda karena dia baru saja menjadi seorang marsial sage. Jika berbagai pakar dan kekuatan ingin membunuhnya, mereka pasti punya peluang. Namun, setelah Lubai Suang dan dua orang lainnya selesai berbicara, Ji Tian Xing masih keras kepala dan bersikeras untuk tetap tinggal. Saya menghargai niat baik Anda, tetapi saya punya alasan untuk tetap tinggal. Saya tahu Anda memiliki niat baik dan mengkhawatirkan keselamatan saya. Namun, perlu Anda ketahui bahwa saya sudah melakukan persiapan. Bahkan Wu Duan Tian, ahli setengah langkah menuju alam ilahi, tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, apalagi para petapa dan pasukan bela diri biasa. Adapun tiga dewa bela diri, mereka tidak akan membunuhku secara pribadi. Mendengar perkataannya, Lubai Suang, Zuo Mingqi, dan Mu Chang Tian terdiam. Mereka bertiga harus mengakui bahwa perkataan Ji Tian Xing masuk akal. Terlebih lagi, Wu Duan Tian tidak bisa menyakitinya sama sekali. Ini adalah sesuatu yang semua orang lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah hening beberapa saat, Lubai Suang berkata, Baiklah, karena kamu bersikeras untuk tetap tinggal, kami tidak akan memaksamu. Namun, saya punya permintaan. Anda tidak bisa tinggal di penginapan ini dan harus tinggal bersama kami. Selanjutnya, saya juga akan melaporkan semua yang terjadi malam ini ke Gunung Luoshen agar Tuan Guru Ilahi bersiap. Ji Tian Xing secara alami memahami apa yang dimaksud Lubai Suang tetapi dia berpura-pura tidak memahaminya. Dia memandang Lubai Suang dengan heran dan bertanya dengan tidak percaya, Apakah kamu begitu cemas? Aku belum setuju untuk tinggal bersamamu dan kamu ingin tinggal bersamaku. Bukankah ini terlalu biasa? Tidak, ini masalah penting dan saya harus memikirkannya dengan hati-hati. Lubai Suang khawatir dan cemas dan tidak bereaksi tepat waktu. Dia bertanya tanpa sadar, setuju dengan apa? Apa yang perlu dipikirkan? Aku melakukan ini demi kamu. Ji Tian Xing segera menunjukkan ekspresi tersentuh dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bai Suang, aku benar-benar tidak menyangka perasaanmu terhadapku akan begitu dalam sehingga kamu bahkan mengabaikan reputasimu sendiri. Sayang sekali saya sudah punya istri dan anak. Bahkan jika kamu bersamaku, kamu tidak akan memiliki status apapun. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Lubai Suang menatapnya dengan tatapan kosong sejenak, lalu sadar kembali, dan wajahnya memerah. Ji Tian Xing, dasar bajingan tak tahu malu, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kamu, kamu orang yang tidak berperasaan, aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Dia menatap tajam ke arah Ji Tian Xing, lalu berbalik dan pergi dengan marah. Zuo Mingqi dan Mu Chang Tian masih duduk di ruang tamu dengan senyum canggung dan pahit di wajah mereka. Keduanya memandang Ji Tian Xing yang tenang, lalu memandang Lubai Suang yang menjentikan lengan bajunya dan pergi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dalam hati, ada rumor di kerajaan ilahi bahwa Kaisar Suci Bae Suang dan Tuan Mudaji tampaknya telah mengembangkan perasaan satu sama lain dan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Sekarang, tampaknya hal itu benar. Tuan Mudaji adalah reinkarnasi dari Kenshin. Saya tidak menyangka kepribadiannya begitu. Begitu riang dan tidak terkendali. Ini benar-benar tidak terduga. Mereka berdua pernah mendengar bahwa Kenshin adalah yang terbaik di dunia. Dia dingin dan sombong serta terobsesi dengan cara pedang. Dia tidak pernah memiliki keterikatan emosional dengan wanita manapun. Mereka tidak menyangka bahwa reinkarnasi Kenshin sebagai Jitian Sing akan begitu. Tanpa beban, kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh wanita. Zuo Mingki dan Mucang Tian saling memandang dan bergumam dalam hati. Namun, sejak Lubai Suang pergi, mereka berdua tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan segera bangkit untuk pergi. Tuan Mudaji, karena Anda tidak bersedia tinggal bersama kami di halaman Shanghai, kami tidak akan memaksa Anda. Kami hanya berharap Anda berhati-hati saat sendirian di sini. Jangan jatuh ke dalam perangkap para bajingan itu. Tuan Mudaji, mohon jaga dirimu baik-baik. Kita akan bertemu lagi di Majelis Suci Bela Diri Suci. Zuo Mingki dan Mucang Tian mengucapkan selamat tinggal kepada Jitian Sing dan pergi bersama. Ruang tamu menjadi sunyi. Jitian Sing berdiri dengan tenang dan kembali ke ruang rahasia untuk melanjutkan meditasi. Tidak lama setelah dia duduk, suara pemakaman surga terdengar di benaknya. Sejujurnya, Lu Baisuang memperlakukanmu dengan tulus. Hanya saja kepribadiannya agak terlalu belak-belakan. Bagaimana kamu bisa menggodanya seperti itu? Kedua bocah nakal itu hadir. Betapa canggungnya bagi Lu Baisuang. Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, bukankah kamu sedang hibernasi? Kenapa kamu masih diam-diam mengawasiku? The Burial of Heaven berkata dengan nada serius, ini bukan pemantauan. Saya memikirkan kebahagiaan Anda. Di kehidupan masa lalumu, kamu sendirian dan hanya memiliki perasaan terhadap satu wanita. Namun, Anda tidak dapat menikahinya. Dalam hidup ini, Anda tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Anda harus menikahi beberapa selir lagi untuk menebus penyesalan Anda. Menurutku Lu Baisuang tidak buruk. Anda harus memperlakukannya dengan serius dan menerimanya. Setiap kali kamu menggodanya seperti ini, bukankah kamu hanya mendorongnya menjauh? Jitian Sing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata dengan serius, kekeliruan macam apa ini? Di kehidupanku yang lalu, aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama Mingyue. Dalam hidup ini, aku harus menikahi beberapa selir lagi. Kompensasi macam apa ini? Ini jelas menyakitinya, oke. Selain itu, Lu Baisuang dan saya tidak bersalah. Tidak ada keterikatan emosional. Jangan mencoba menjodohkan kami. Pemakaman surga berkata dengan suara rendah, bagaimanapun, ini adalah masalah Anda. Anda dapat memutuskan sendiri. Benar, ngomong-ngomong tentang Mingyue. Aku baru ingat sesuatu. Pasukan Iblis telah mundur. Gadis konyol itu masih tinggal di Gunung Dunia Bawah Utara sebagai mata-mata. Anda harus mengiriminya pesan sesegera mungkin dan membiarkan dia meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara. Jitian Singh menganggup dan berkata, Ya, pasukan Iblis telah mundur. Beberapa orang suci Iblis juga hampir mati. Dalam jangka pendek, pasukan Iblis pasti tidak akan menimbulkan masalah apapun. Tidak ada artinya baginya untuk terus tinggal di Gunung Dunia Bawah Utara. Dia memang harus kembali lebih awal. Namun, saya tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengiriminya pesan jika identitasnya terungkap. Saya hanya bisa menunggu dia mengirimi saya pesan bulan depan. Saya kemudian akan membujuknya untuk kembali. The Burial of Heaven terdiam beberapa saat dan bertanya lagi, Benar, kamu tidak pergi dengan Jiu-Jiu atau Lubai Suang. Kamu bersikeras untuk tinggal di penginapan ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Jitian Singh tersenyum dan berkata dengan tatapan membara, Jika saya tinggal bersama mereka, akan merepotkan bagi saya untuk berkultivasi dan menerobos. Majelis Suci Bela Diri Suci akan diadakan lusa. Sebelum itu, masih banyak hal yang harus saya lakukan. Misalnya, menerobos ke alam Marsial Sein level 2. Sangat cepat. Pemakaman surga juga terkejut. Nada suaranya penuh rasa tidak percaya. Jitian Singh tersenyum dan berkata, ada belenggu di setiap dunia besar. Dibutuhkan banyak waktu dan usaha untuk menerobosnya. Tapi saya sudah menerobos ke alam Marsial Sein. Menerobos ke dunia kecil lainnya semudah membalikkan tangan. 2169 Di ruang rahasia yang remang-remang. Jitian Singh duduk bersila di atas platform susunan batu giok putih, matanya terpejam saat dia berkultivasi. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan yang cemerlang, dan auranya yang kuat menyebabkan langit malam bergetar. Dia saat ini sedang mengembangkan jalan roh pedang tingkat ketujuh. Setelah tingkat ini dikembangkan hingga kesempurnaan, seseorang dapat mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, memanggil kekuatan ilahi bintang-bintang, dan menyembunyikan pedang di dalam kehampaan. Dia sudah bisa menembus kehampaan dan melewatinya. Setelah berhasil mengembangkan jalan hati pedang, seseorang dapat mencapai alam, tanpa pedang di tangan, pedang di hati. Adapun jalan roh pedang, seseorang dapat mencapai ranah, tidak ada pedang di hati, pedang di surga dan bumi. Segala sesuatu di langit dan bumi serta kekuatan bintang dapat diubah menjadi pedangnya. Dengan satu pikiran, dia bisa mengendalikan pedangnya untuk membunuh musuh dari jarak ribuan mil. Ini adalah kekuatan dan efek dari jalan roh pedang. Tidak ada teknik pedang lain di dunia yang lebih mendalam dan mendominasi selain ini. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa disadari, sepanjang malam telah berlalu. Saat itu fajar, tetapi Jitiansing masih tenggelam dalam kultifasinya, bekerja keras untuk menerobos ke alam marsial sage tingkat kedua. Kota pengamatan langit yang tampak damai sebenarnya dipenuhi dengan arus bawah yang bergejolak. Peristiwa malam sebelumnya seakan tumbuh sayap dan menyebar ke segala arah. Ada banyak seniman bela diri di kota pengamatan langit, dan baru-baru ini, para tiran dari berbagai kerajaan ilahi berkumpul di sana. Tentu saja berita itu menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam satu atau dua hari, berita tersebut telah menyebar ke seluruh benua Senwu, dan pusat kekuatan serta kekuatan dari berbagai kerajaan ilahi mengetahuinya. Tanpa terlihat, ada ratusan kekuatan dan pusat kekuatan yang diam-diam mengawasi East Riffle Inn. Semua orang tahu bahwa Kenshin Jitiansing menginap di East Riffle Inn. Sejak tadi malam, dia menginap di penginapan dan tidak keluar satu kalipun. Pemilik dan penjaga East Riffle Inn dapat dengan jelas merasakan bahwa suasananya tidak tepat. Sejak pagi hari, banyak orang berdatangan ke dalam penginapan, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli dan pembangkit tenaga listrik. Kamar-kamar yang tersisa di penginapan semuanya telah dipesan. Meski harganya dua kali lipat lebih tinggi dari biasanya, para tamu membayar tanpa ragu. Mereka yang tidak berhasil memesan kamar juga tetap tinggal di penginapan dan menolak untuk pergi. Mereka duduk di meja sepanjang hari atau tinggal di pintu masuk penginapan dan tertidur di sudut. Ada juga banyak seniman bela diri yang menyamar sebagai penjaja, terus-menerus masuk dan keluar bar untuk diam-diam menanyakan situasinya. Bisnis is a rival in tidak pernah sejahtera seperti sekarang ini. Ketika pemilik penginapan itu menghasilkan banyak uang, mau tak mau dia merasa khawatir dan cemas. Dia juga telah mendengar berita itu dan tahu bahwa ada peluang besar untuk tetap tinggal di penginapannya. Berbagai seniman bela diri yang membanjiri penginapan semuanya ada di sini untuk melakukan pukulan besar itu. Dia tidak bisa tidak khawatir jika beberapa kekuatan atau ahli datang untuk membalas dendam pada orang besar itu, maka penginapannya akan dalam bahaya. Pemilik penginapan menghabiskan sepanjang hari dalam kegugupan dan kecemasan. Untungnya, berbagai seniman bela diri masih menahan diri, dan tidak ada konflik atau konflik. Semua orang berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa dan diam-diam menatap pergerakan di lantai atas. Mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Sampai malam ini, saat lentera dinyalakan, aura kekuatan magis yang agung tiba-tiba muncul dari sebuah kamar di lantai lima penginapan. Cahaya keemasan yang menyilaukan membubung ke langit dari ruangan, menerangi langit malam sejauh seratus mil. Perubahan mendadak ini membuat khawatir separuh orang di kota Wang Tian. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah Is Riffle Inn, berdiskusi dengan ekspresi rumit. Bahkan ada banyak pasukan dan ahli yang bergegas menuju Is Riffle Inn secepat kilat untuk memeriksa situasi. Adapun ratusan seniman bela diri di Is Riffle Inn, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan terkejut. Setelah semua orang sadar, mereka semua bersembunyi di tempat yang tidak ada siapa-siapa dan menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan berita. Tak lama kemudian, separuh orang di kota Wang Tian mengetahui satu hal. Jagoan besar legendaris itu dibudidayakan selama siang dan malam di Is Riffle Inn dan benar-benar menerobos dunia nyata. Namun, ketika berbagai ahli bergegas ke Is Riffle Inn dan diam-diam mencari jejak orang tersebut, mereka menemukan bahwa orang tersebut telah menghilang secara misterius. Bahkan banyak ahli dan ahli yang menjaga penginapan tidak tahu kapan orang itu pergi. Itu seperti hantu yang muncul dan menghilang. Malam itu gelap gulita. Ji Tian Xing mempertahankan keadaan tidak terlihat, menahan auranya, dan melaju melintasi langit malam. Dalam beberapa lusin napas, dia melewati kota Wang Tian dan tiba di sebuah gunung 800 mil di selatan kota. Ada sebuah kota di kaki gunung, dan puluhan istana serta tempat tinggal dibangun di puncak gunung. Lingkungannya sangat tenang dan elegan. Meski sudah larut malam, istana dan tempat tinggal itu masih diterangi setitik cahaya. Ji Tian Xing diam-diam terbang ke puncak gunung dan melepaskan perasaan ilahi yang tak terlihat, menyelimuti seluruh puncak gunung. Situasi di puluhan istana dan tempat tinggal, pergerakan angin sekecil apapun pun tak luput dari deteksinya. Setelah beberapa napas singkat, perasaan ilahinya terkunci di sebuah istana, dan sosoknya melintas dan tiba di atas istana ini. Istana itu luasnya 10 ribu kaki dan tingginya 4 lantai. Ada juga lantai istana bawah tanah. Istana ini disebut Istana Hagiyuan. Itu adalah tempat tinggal sementara yang dibangun oleh kekuatan seni bela diri untuk menjamu beberapa tamu istimewa. Tentu saja orang luar juga bisa tinggal di dalamnya. Hanya saja seseorang harus membayar harga yang sangat mahal dan harus memiliki kekuatan yang cukup. Istana dilindungi oleh barisan suci, dan ada juga beberapa penjaga di malam hari, yang terus-menerus berpatroli di istana. Pertahanannya bisa dikatakan ketat. Namun, Ji Tian Xing diam-diam mendarat di sudut istana. Hanya butuh beberapa ratus napas baginya untuk menerobos barisan pertahanan tanpa memberi tahu siapapun. Dia melewati celah dalam barisan dan diam-diam memasuki istana. Dia berjalan ke lantai paling atas tanpa ekspresi. Bahkan jika dia berjalan melewati koridor dan tangga secara terbuka dan melewati beberapa penjaga, tidak ada yang akan memperhatikannya. Pada saat yang sama, lampu di ruang tamu surga di lantai paling atas menyala. Di ruang belajar yang bermartabat dan elegan, Kaisar Agung Chuyun, yang mengenakan jubah naga emas dan mahkota, sedang duduk di depan meja. Dia memegang slip giok di tangan kirinya dan secangkir tes spiritual di tangan kanannya. Dia sedang membaca berita yang dikirim kembali oleh mata-mata, dan alisnya terkatuk rapat. Di sudut belakangnya, guru besar berjubah hitam berdiri dalam bayang-bayang, memegang pena hitam dan buku emas dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Setelah membaca berita tersebut, Kaisar Agung Chuyun menghancurkan slip giok komunikasi dan berkata dengan marah, Sialan. Sudah sehari, dan berita telah menyebar. Semua orang di kota Wang Tian tahu tentang apa yang terjadi tadi malam. Mengapa tidak ada yang melakukan apapun? Wu Duan Tian yang tidak berguna itu telah menyerah. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk membalas dendam. Dan bajingan Yuan Zhen itu, bukankah dia juga ingin membunuh Ji Tian Xing? Kenapa dia tidak melakukan apapun? Selain dia, siapa lagi yang bisa membunuh Ji Tian Xing? Guru besar berjubah hitam berkata dengan suara rendah, Yang mulia, bukan karena Wu Duan Tian tidak ingin membunuh Ji Tian Xing, tetapi dia tidak bisa. Adapun kekuatan lainnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi Ji Tian Xing. Selain tiga dewa bela diri, saya khawatir tidak ada yang bisa membunuhnya. Saya khawatir rencana Anda untuk membunuhnya dengan pisau pinjaman tidak akan berhasil. Sekarang setelah kamu terungkap, dengan karakter Ji Tian Xing yang penuh dendam, dia pasti akan mengejarmu. 2.170 Meskipun Kaisar Chuyun dipenuhi dengan kebencian dan kengganan, kata-kata penasihat kekaisaran masuk akal. Namun, kata-kata guru kerajaan itu masuk akal. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia hanya bisa mengikuti nasihatnya. Awalnya, saya ingin melihat dia dikepung dan dibunuh dengan mata kepala sendiri. Tapi sekarang, sepertinya keinginanku akan pupus. Penasihat kekaisaran, segera berkemas. Sedang pergi. Ji Tian Xing sedang berkultivasi dalam pengasingan di penginapan untuk mempersiapkan Majelis Suci Bela Diri Ilahi. Dia tidak akan punya waktu untuk peduli pada kita. Kita harus segera kembali ke Majelis Suci Bela Diri Suci sebelum pertemuan itu berakhir. Ji Tian Xing tidak akan mengejar kita sampai ke Majelis Suci Bela Diri Suci untuk membalas dendam, bukan? Yang mulia bijaksana, penasihat kekaisaran tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Kaisar Chuyun akhirnya mengalah. Bahkan jika Ji Tian Xing mengejarmu sampai ke Majelis Suci Bela Diri Ilahi, dia tidak akan berani membunuhmu di depan umum. Bagaimanapun, kekaisaran Chuyun tidak dapat hidup tanpa kepemimpinan Anda. Majelis Suci Bela Diri Suci tidak akan membiarkan dia membunuhmu. Kaisar Agung Chuyun memperlihatkan ekspresi puas diri dan mengangguk. Tentu saja. Bahkan jika Majelis Suci Bela Diri Suci tidak menyukaiku, dia harus melindungi hidupku untuk menjaga stabilitas Majelis Suci Bela Diri Suci. Baiklah, pergi dan bersiaplah. Kami akan berangkat dalam 30 menit. Penasihat kekaisaran tidak mengatakan apapun lagi. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk, lalu pergi berkemas. Kaisar Chuyun meletakkan cangkir tehnya dan merentangkan tangannya. Dia akan pergi. Namun pada saat itu, pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Saat pintu terbuka, hembusan angin dingin yang dibungkus dengan aura pembunuh yang kental menyerbu ke dalam ruang kerja dari luar. Kaisar Chuyun mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, bajingan mana yang begitu buta? Kamu mau mati? Saat dia berbicara, dia berbalik untuk melihat ke pintu ruang kerja. Dia awalnya mengira itu adalah penjaga yang ceroboh yang secara tidak sengaja membuka pintu ruang kerja. Namun ketika dia melihat ke arah pintu, dia menyadari bahwa situasinya sangat aneh. Penasihat kekaisaran baru saja berjalan ke pintu dan menatap langit malam di luar. Tubuhnya kaku, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Kaisar Chuyun hanya bisa melihat profil sampingnya, tetapi dia menyadari bahwa wajahnya pucat dan sangat malu. Di saat yang sama, seringnya mengejek datang dari luar pintu. Kamu hanya berpikir untuk melarikan diri sekarang. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Tubuh Kaisar Agung Chuyun bergetar saat mendengar suara itu. Ekspresinya langsung berubah. Ji Tian Xing Dia tiba-tiba berdiri dan menatap pintu dengan dingin. Dia melihat Ji Tian Xing, yang mengenakan jubah putih, melangkah ke ruang kerja dengan cibiran di wajahnya. Penasihat kekaisaran terintimidasi oleh auranya dan terus mundur hingga dia mencapai Kaisar Agung Kekaisaran Chuyun. Ji Tian Xing masuk ke ruang kerja dan berdiri sepuluh langkah dari Kaisar Agung Chuyun. Dia berkata dengan dingin, Kaisar Agung Chuyun, kita bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Ekspresi Kaisar Agung Chuyun serius. Dia memandangnya dengan tajam dan berkata dengan suara rendah, Ya, Anda tidak mengharapkan ini, bukan? Saat itu, Anda menyebabkan Kaisar ini dipenjara di penjara hitam tanpa batas, dan Kaisar ini dibebaskan setelah beberapa tahun. Apakah Anda ingin tahu alasannya? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan mencibir, apapun alasannya, saya tidak ingin tahu. Kamu banyak membantuku tadi malam, dan aku masih belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Itu sebabnya saya di sini malam ini untuk memberi Anda hadiah besar. Bagaimana mungkin Kaisar Agung Chuyun tidak memahami arti di balik kata-katanya? Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Ji Tian Xing, kamu dan aku bukan teman. Kaisar ini tidak menginginkan hadiahmu. Jika Anda datang kepada saya untuk membalas dendam, maka saya harus memperingatkan Anda. Kekaisaran Chuyun tidak bisa hidup tanpaku. Jika tidak, Kekaisaran Chuyun akan hancur, dan Kerajaan Ilahi yang luas akan berada dalam kekacauan. Ini adalah situasi yang tidak ingin dilihat oleh Guru Ilahi Tai Hao. Apakah kamu mengerti? Ji Tian Xing mencibir dan bertanya dengan nada mengejek, Maksudmu aku tidak bisa membunuhmu, atau aku akan menyinggung Dewa Bela diri Tai Hao? Senang sekali kamu mengerti. Kaisar Agung Chuyun mengangkat kepalanya, dan matanya bersinar karena bangga dan arogan. Dia berkata dengan percaya diri, Saya yakin Anda tahu bahwa Kaisar ini adalah tangan kanan Guru Ilahi. Meskipun kamu pernah menjadi murid Dewa Gunung nomor satu, kamu kini telah bergabung dengan Kerajaan Ilahi Luosui. Oleh karena itu, Guru Ilahi tidak akan pernah menyerahkan tangan kanannya demi orang luar. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, kembalilah ke kota Wang Tian dengan patuh. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menahan murka Guru Ilahi Tai Hao. Kaisar Agung Chuyun tahu bahwa dia bukan tandingan Ji Tian Xing, jadi dia menggunakan nama Dewa Bela diri Tai Hao sebagai jimat penyelamat nyawa. Namun, dia tidak menyangka Ji Tian Xing akan tertawa lebih menghina setelah mendengar kata-katanya. Hahaha, Kaisar Agung Chuyun, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa melindungi orang yang ingin saya bunuh. Bahkan jika Dewa Bela diri Tai Hao datang malam ini, kamu tetap akan mati. Begitu dia selesai berbicara, cahaya kemasan keluar dari tubuh Ji Tian Xing dan menyebar ke segala arah. Perisai cahaya kemasan dengan radius 10 ribu kaki muncul dan menyelimuti seluruh istana. Dengan cara ini, apapun yang terjadi di istana, bahkan jika dunia sedang terbalik, dunia luar tidak akan mengetahuinya. Kaisar Agung Chuyun melihat Ji Tian Xing hendak menyerang dan segera berteriak kaget dan marah, Ji Tian Xing. Kamu bajingan, kamu terlalu sombong. Bahkan jika Divine Master Tai Hao tidak datang secara pribadi, dia kuat dan akan segera mengetahui hal ini. Saya menyarankan Anda untuk berhenti, atau Guru Ilahi Tai Hao tidak akan memaafkan Anda. Grand Master berjubah hitam juga memegang rat kuas hitam dan buku emas dan berdiri di depan Kaisar Agung Chuyun. Dia berkata kepada Ji Tian Xing, Ji Tian Xing. Anda pernah menjadi murid Dewa Gunung yang pertama dan menerima bantuan dan bimbingan Guru Ilahi Tai Hao. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu berbahaya? Apakah Anda layak menerima pengasuhan dan bimbingan Guru Ilahi Tai Hao? Apakah Anda tidak takut masalah ini akan menyebar dan Anda akan dicerca dunia? Ji Tian Xing meliriknya dan mencibir, kamu menyanyikan lagu yang sama, menggunakan kebaikan dan otoritas. Kamu cukup familiar dengan permainan ini. Sayangnya, trik kecil seperti itu tidak berhasil pada saya. Kaisar Agung Chuyun, saya telah mengirim pesan kepada Dewa Bela Diri Tai Hao dan memintanya untuk menunjuk Putra Ilahi Ketujuh sebagai Kaisar Baru Chuyun. Anda bisa menyerah sekarang. Apa? Mata Kaisar Agung Chuyun membelalak kaget dan ngeri. Dia tidak pernah menyangka Ji Tian Xing akan membuat rencana drastis seperti itu. Ketergantungan terbesarnya adalah Kekaisaran Chuyun dan jimat terakhir yang menyelamatkan nyawanya adalah Dewa Bela Diri Tai Hao. Namun, Ji Tian Xing sudah bersiap untuk ini. Merekomendasikan Putra Ilahi Ketujuh sebagai Kaisar Suci Chuyun yang baru sama dengan memotong rute pelariannya. Bajingan, kamu sangat kejam. Kaisar Agung Chuyun sangat marah hingga dia gemetar dan mengutuk. Grandmaster berjubah hitam juga dipenuhi amarah. Dia meraung dengan suara serak, Ji Tian Xing. Kamu pikir kamu siapa? Apakah menurut Anda Anda dapat mempengaruhi keputusan Guru Ilahi? Ji Tian Xing memandang mereka berdua dengan rasa kasihan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu akan mati. Sungguh menyedihkan. Baiklah, Anda tidak punya kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir Anda. Saatnya berangkat. Setelah mengatakan itu, cahaya hitam muncul di tangan kanannya dan pedang pemakaman surga muncul. Pedang pembelah surga. Terima kasih telah menonton!